Intro Oke, halo teman-teman, selamat pagi dari stasiun Probolinggo Kali ini saya di BCL 195 di timur stasiun Probolinggo Itu stasiun Probolinggo Kali ini saya akan nyegat keret api Rangga Jati Hari ini perdana Rangga Jati jalan, teman-teman Setelah sekian lama, terakhir berjalan itu tanggal 2 Juli 2021 Sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan Keret api Rangga Jati tidak jalan Nah, dulunya keret api Rangga Jati tidak jalan Karena adanya PPKM darurat, teman-teman Dan hari ini perdana jalan dari Jember Di sini BCLnya sudah ditutup Persiapan masuk keret api Rangga Jati Bagus banget ini, saya hampir tidak nutut Jam 7 kurang Bangun tidur, langsung hanting lur Oke, ini Rangga Jatinya masuk Probolinggo Badang Jati dan Badang Kalas Oke orang Gajati sudah masuk dan berhenti di jalur dua stasiun Pro Polinggo kereta pirang kejati ini berhenti di stasiun Prolinggo cuma 5 menit untuk melakukan pemeriksaan rangkaian dan naik turun penumpang dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Pro Polinggo jam 7.59 Oke mari kita pindah spot ke barat stasiun Pro Polinggo di PJL 194 untuk merekam keberangkatan kereta pirang kejati Oke kalau itu mari kita pindah spot Oke teman-teman sekarang saya di PJL 194 kereta pirang kejati sudah berhenti di jalur dua stasiun Pro Polinggo itu dia rangka satinya memakai lokomotif cc-06-1347 atau cc-0647 di penduk Jirotopo kereta pirang kejati dengan kelas eksekutif dan bisnis foto yang keberangkatan perdana dari Jember menggunakan eksekutif tahun 80an atau bekas bisnis tetapi kabarnya yang dari Cirebon memakai eksekutif tahun 2010 ya meskipun sama-sama kaca pesawat jeh hari perdana rangka cati berjalan setelah libur panjang dua bulan lebih hampir tiga bulan karena PPKM darurat bulan Juli kemarin dan ini PJL ditutup sekarang jam sekarang jam 6.58 kurang satu menit lagi kereta api rangka cati berangkat Oke teman-teman mari kita rekam kereta api rangka catinya sembo yang 35 sudah berbunyi kereta pirang kejati berangkat dari stasiun Pro Polinggo menuju tujuan akhir stasiun Cirebon selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Oke kereta api Ranggacati sudah berangkat Oke kereta api Ranggacati sudah berangkat dari stasiun Probolinggo Di sini kereta api Ranggacati tidak bersilang dengan kereta api Probwangi Tetapi kereta api Ranggacati bersilang dengan kereta api Probwangi di stasiun Gerati Perjalanan dari sini ke stasiun Gerati kemungkinan 20 menit Sekitar 20 menit Jadi nanti kereta api Probwangi akan masuk di stasiun Probolinggo berkiraan 40 menit lagi Dan sekalian sebentar lagi saya akan hantikan kereta api Probwangi di sini ya Mantap lho Akhirnya Ranggacati jalan Jadi pengen hek kereta api lagi nih Karena beberapa kereta api sudah mulai jalan kembali Seperti kereta api Wijaya Kusuma kini sudah lebih sering Sebelumnya cuma Sabtu Minggu Sekarang jalan Kamis Jumat Sabtu Minggu Dan untuk kereta api Ranggacati di bulan September Ini berjalan di hari Jumat Sabtu Minggu Oke lah mantap kalau gitu Sudah mulai banyak kereta api yang jalan teman-teman Semoga saja bisa normal seperti dulu Semua kereta api bisa jalan semua Oke lah mari kita tunggu saja kereta api Probwangi di sini Bersama Krishna di sini Oke tunggu Probwanginya Oke teman-teman PJL sudah ditutup Persiapan masuk kereta api Probwangi di stasiun Probolinggo Probwangi relasi Surabaya-Ghubung ke Tapang-Banyuwangi Seperti kereta api Oke sekarang saya di PCL 194 PCL sudah ditutup persiapan berangkat kereta api Peropongi dari stasiun Prabowo linggo sinyalnya sudah kangkat itu kereta api peropongi itu dia kereta api peroponginya ditarik lokomotif cc-20314 cc-203 9802 Dependuk Jember si logo Jumbo logonya gede banget Oke 935 sudah dibunyikan Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati